Intro Halo Becinta Movie Selamat datang kembali di channel Gama Di video kali ini Saya akan kembali merangkum sebuah alur film India Dan film kali ini berjudul Gumastan Film India berbahasa Malayalam Yang dirilis pada September 2024 Dimana film ini menceritakan tentang seorang pria parubaya Yang berhasil menyembunyikan kejahatan yang ia lakukan dari penyelidikan polisi Apa sebenarnya kejahatan yang ia lakukan Dan seperti apa rangkuman alur ceritanya Selamat menonton Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Palipadan Yaitu seorang pensiunan pegawai pemerintah Yang sedang dikunjungi oleh seorang pengacara Untuk meminta saran dari kasus yang sedang ia kerjakan Palipadan memang sangat sering dimintai masukan oleh para pengacara Karena kemampuan dan pengetahuannya yang dalam tentang hukum Dan juga pintar dalam menganalisa sebuah kasus Sehingga ia mampu menemukan celah dalam hukum Yang bisa membantu memenangkan seorang terdakwa pembunuhan sekalipun Bisa lolos dari jeratan hukum Walaupun Palipadan bukanlah seorang pengacara Tetapi ia telah banyak membantu pengacara terdakwa memenangkan kasus Dan Palipadan pun mendapatkan penghasilan dari itu Namun Palipadan terkenal dingin dan kurang bersosialisasi dengan warga setempat Karena Palipadan memang tidak suka dengan keramaian Dan juga suara bising Sebab suara bising bisa membuatnya sakit kepala dan muda marah Palipadan hanya tinggal bersama istrinya Dan rumah mereka pun jauh dari rumah tetangga Dan di rumah tersebut mereka dibantu oleh seorang pembantu yang bekerja paru waktu bernama Lila Tetangga terdekat Palipadan adalah seorang pria bernama Raffi Dan Raffi sangat menghormati Palipadan Lalu suatu malam karena terganggu dengan suara gonggongan anjing milik Raffi Palipadan pun terbangun dari tidur Dan pergi memeriksa dengan wajah marah Kemudian paginya Lila melihat Raffi yang kebingungan mencari anjingnya yang hilang Padahal Raffi mengatakan kalau semalam anjingnya menggonggong dengan keras Tetapi paginya malam hilang Lalu saat Lila melihat Palipadan yang sedang menguburkan sesuatu di belakang rumah Lila pun hanya terdiam karena berpikir Kalau Palipadan lah yang telah membunuh dan mengubur anjing milik Raffi Karena menggonggong di malam hari Yang mungkin membuat Palipadan sakit kepala karena itu Karena sering membantu terdakwa kejahatan lolos dari hukum Palipadan pun berteman dengan beberapa pemimpinan gangster Bahkan ketika ada perselisihan antara gangster Palipadan lah yang dipanggil untuk menjadi penengah Dan setelah ditengahi oleh Palipadan Perselisihan pun berakhir dengan damai Setelah mendamaikan kedua gangster dan keluar menuju mobil Palipadan tiba-tiba tidak sengaja melihat keponakannya yang bernama Peter Palipadan langsung menghampiri Peter dengan wajah marah dan menamparnya Palipadan masih kesal Karena Peter telah menghianati istrinya Dengan menjual properti milik istri Palipadan Yang merupakan kakak dari ayah Peter Namun hal tersebut justru membuat istri Palipadan marah saat mengetahuinya Karena kejadian tersebut sudah terjadi lama dan mereka sudah berdamai Namun Palipadan justru membuat keluarganya kembali berselisih Saat dilah hendak pulang Ia melihat pertengkaran antara Palipadan dan istrinya Dimana Palipadan yang marah menampar istrinya beberapa kali Bahkan Palipadan mengancam akan membunuh istrinya Jika masih berani berbicara dengan nada tinggi padanya Sedangkan Lila yang tidak ingin ikut campur Memilih untuk pulang dan meninggalkan majikan yang sedang bertengkar Lalu paginya Saat Lila kembali Ia tidak bisa masuk ke dalam rumah karena pintunya terkunci Lila pun mengetuk pintu dan memanggil istri Palipadan Namun tidak ada jawaban Lila kemudian memeriksa semua pintu dan jendela Tetapi semuanya terkunci yang membuat Lila pun pergi ke pintu depan dan kembali mengetuk Saat melihat Palipadan yang membuka pintu Lila pun terkejut melihat Palipadan yang berantakan dengan baju yang terlihat kotor Lila yang panik lalu menanyakan dimana istri Palipadan Namun Palipadan mengatakan kalau istrinya sedang tidak ada di rumah Lalu ia pun menyuruh Lila untuk pulang karena ia sedang ingin sendiri di rumah Melihat di dalam rumah yang berantakan dan banyak benda hancur Lila yang curiga kemudian mencoba menelpon istri Palipadan Tetapi ternyata ponsel istri Palipadan ada di dalam rumah Saat Palipadan menoleh ketika ponselnya berdering Lila pun terkejut Karena melihat ada noda darah di baju belakang Palipadan Lila yang ketakutan dan cemas langsung pergi dari sana Saat di jalan pulang Lila yang cemas dan khawatir dengan kondisi majikannya Tiba-tiba ia dipanggil oleh kenalannya yang bernama Sura Melihat wajah Lila yang panik membuat Sura dan temannya pun bingung Hingga akhirnya Lila memberitahukan dan menceritakan Apa yang ia lihat di rumah Palipadan Dan kekhawatirannya dengan istri Palipadan Lila bahkan berasumsi kalau Palipadan mungkin telah membunuh istrinya sendiri Dan karena Lila telah melihat yang terjadi di sana Lila pun takut kalau Palipadan juga akan membunuhnya untuk menghilangkan saksi mata Sura dan temannya pun terkejut mendengar yang dikatakan Lila Sura pun meminta Lila untuk tenang Dan ia bersama temannya akan pergi ke rumah Palipadan untuk memeriksa apa yang terjadi Sementara di rumah terlihat Palipadan sedang mempereskan kembali barang-barang yang terjatuh Dan rusak di rumahnya Saat Sura dan temannya tiba di sana Mereka pun secara diam-diam membuka jendela untuk mengintip apa yang terjadi di dalam Dan ternyata apa yang mereka lihat di dalam Menguatkan asumsi Lila karena mereka melihat banyak bekas darah di lantai dan juga beberapa kursi yang patah Lalu saat melihat Palipadan yang sedang membawa besi cangkul dan seperti melihat mereka Sura dan temannya pun lari ketakutan dari sana Sura kini menjadi ikutan panik karena tidak percaya Palipadan tega membunuh istrinya sendiri Namun Sura tidak ingin membiarkan Palipadan bebas begitu saja Teman Sura pun menyarankan untuk melapor pada polisi Tetapi Sura memilih untuk lebih dulu memberitahukan pemimpinan komunitas mereka Setelah itu mereka pun memberitahukan apa yang terjadi kepada warga sekitar Yang membuat warga pun berkumpul Saat ketua komunitas tiba di sana Ia pun langsung bertanya apakah Sura melihat mayatnya Sura mengatakan kalau ia tidak melihat mayat istri Palipadan Tetapi ia yakin mayatnya ada di rumah Dan karena mereka melihat Palipadan yang sedang membawa cangkul dengan tangan yang penuh darah Sura pun yakin kalau Palipadan sedang mencoba menyembunyikan atau mengubur jasad istrinya Karena didesak untuk melapor Ketua pun lalu menghubungi teman polisinya yang bernama Asok Dimana saat itu Asok sedang bersama atasannya Yaitu asisten subinspektur bernama Siva Raman atau Raman Setelah mendapat laporan tersebut Asok dan Raman pun langsung pergi menemui ketua Saat bertemu ketua dan warga di sana Asok pun bertanya siapa yang melihat kejadiannya Sura dan Lila pun mengatakan mereka Lalu saat diberitahu kalau sang suami atau pemilik rumah bernama Palipadan Raman pun tiba-tiba terkejut Raman yang awalnya tidak terlalu tertarik menanggapi laporan tersebut Seketika berubah saat mendengar nama pelakunya adalah Palipadan Sedangkan di rumah Palipadan kembali merapikan barang-barang yang terjatuh dan rusak Dan juga membersihkan semua bekas darah di lantai Setelah beberapa saat Asok dan Raman pun tiba di rumah Palipadan Saat bertemu Palipadan Ternyata Raman dan Palipadan saling mengenal Namun terlihat hubungan mereka tidak baik Saat masuk dalam rumah Asok langsung memberitahukan kalau kedatangan mereka kesini Karena mereka mendapat laporan tentang hilangnya istri Palipadan Namun Palipadan mengatakan Jika memang istrinya hilang Maka ia yang akan membuat laporan Raman pun bertanya Dimana istrinya sekarang Palipadan mengatakan Kalau istrinya sedang pergi ke kota Palipadan pun disuruh menelpon Tetapi ia mengatakan Kalau ponsel istrinya tertinggal di rumah Saat melihat layar TV yang pecah disana Raman pun menanyakan apa yang terjadi Namun Palipadan dengan tenang mengatakan Kalau ia tidak sengaja menyenggol TV tersebut Yang membuatnya terjatuh dan pecah Raman yang kesal Ia pun langsung menanyakan Apa yang Palipadan lakukan pada istrinya Setelah mereka bertengkar semalam Namun Palipadan memilih untuk tidak menjawab Karena Raman mengintrogasinya secara tidak resmi Bahkan tidak didampingi oleh subinspektur Atau inspektur mereka Ditambah tidak adanya laporan tertulis Palipadan pun meminta mereka untuk pergi Dan kembali dengan petugas yang pangkatnya lebih tinggi Jika masih ingin mengintrogasinya Asok yang kesal mengatakan pada Palipadan Untuk jangan bersikap sopintar Karena jika memang tidak terjadi apa-apa disini Lalu bagaimana bisa ada noda darah di baju Palipadan Mendengar itu Palipadan pun terkejut Karena ia tidak mengetahui ada bekas darah di bajunya Tetapi Palipadan dengan tenang mengatakan Kalau itu adalah bekas darah ayam yang ia potong Walaupun mereka tidak percaya dengan yang dikatakan Palipadan Tetapi mereka tidak bisa menyelidiki lebih jauh Karena tidak memiliki surat perintah Ditambah Palipadan adalah pria yang paham hukum Sebelum mereka pergi Raman pun mengatakan pada Palipadan Kalau ia akan kembali dengan atasannya Dan juga surat perintah Setelah itu Raman bersama Asok Menemui inspektur mereka yang bernama Hamid Dimana Hamid sedang menunggu surat pindah tugas Ke tempat yang ia ajukan dalam 2 hari ke depan Setelah diberitahu tentang Palipadan Hamid pun bertanya Mengapa Raman mencurigai Palipadan membunuh istrinya Raman dengan tegas mengatakan Dari yang ia tahu Kalau Palipadan adalah seorang penjahat Yang menguasai ilmu hukum Dimana ada banyak kasus kejahatan yang terselesaikan Atau yang masih belum terselesaikan Ada hubungannya dengan Palipadan Kemudian dari keterangan warga Kalau istri Palipadan jarang sekali berpergian kemanapun Namun Palipadan mengatakan Kalau istrinya tiba-tiba pergi ke kota Dan ponselnya tertinggal di rumah Raman pun sangat yakin Kalau Palipadan berbohong Dan noda darah di baju Palipadan yang tidak ia sadari Menguatkan kecurigaan Raman Kalau Palipadan telah melakukan pembunuhan pada istrinya di rumah Raman pun meminta Hamid untuk segera bertindak Karena jika mereka terlambat Kemungkinan Palipadan telah menghancurkan semua bukti Yang membuat mereka akan kesulitan menangkapnya Sedangkan Palipadan terlihat memang sedang menghancurkan bukti Dengan membuat noda darah yang sama di baju lain Menggunakan darah ayam Kemudian baju tersebut sengaja ia gantung di belakang rumah Sementara baju yang ia pakai dengan noda darah manusia Ia bakar untuk menghilangkan bukti Di kantor Hamid yang masih merasa ragu Karena Palipadan memiliki teman baik Seorang pengacara kriminal ternama yang bernama Thomas Dan jika kecurigaan Raman salah Atau berakhir dengan hasil yang tidak mereka inginkan Maka karir atau pekerjaan mereka taruhannya Tetapi Raman tidak takut dan siap menanggung resikonya Akhirnya Hamid pun setuju Untuk melakukan penyelidikan di rumah Palipadan Dimana Raman dan Asok lebih dulu berganti seragam Kemudian bersama Hamid dan polisi lain Kembali ke rumah Palipadan Yang memang sudah siap dengan kedatangan mereka Melihat mobil polisi yang menuju rumah Palipadan Warga disana pun bergegas mengikuti polisi ke rumah Palipadan Termasuk Rafi Saat polisi masuk dalam rumah dan bertemu Palipadan Hamid pun meminta Palipadan untuk bekerjasama Lalu memerintahkan bawahannya untuk menggeledah rumah Palipadan Saat polisi sedang menggeledah Warga pun berkumpul di depan rumah Palipadan Termasuk Sura dan Lila yang terlihat cemas Dan karena kejadian itu Orang-orang disana pun mulai berbicara buruk tentang Palipadan Akan tetapi setelah menggeledah seisi rumah Polisi tidak menemukan petunjuk apapun dari kecurigaan mereka Dan hanya menemukan baju dengan noda darah ayam Yang sengaja Palipadan gantung di belakang rumah Yang setelah diperiksa oleh Raman ternyata memang darah ayam Hamid pun meminta Palipadan untuk memberitahukan yang sebenarnya kepada mereka Namun Palipadan mengatakan Apa yang harus ia katakan Karena mereka datang kesini dengan kecurigaan yang tidak mendasar Karena tidak menemukan bukti apapun disana Ditambah Hamid yang melihat media juga datang kesana Ia pun mulai panik dan memanggil Raman Karena jika mereka pergi dari sini dengan tangan kosong Maka itu akan menjadi masalah Sebab media dan warga sudah berkumpul di luar Hamid mengatakan kalau ia tahu Raman memiliki dendam kepada Palipadan Tetapi Hamid meminta Raman untuk tidak membalas dendam dengan cara ini Hamid pun kembali bertanya apakah Raman yakin Kalau Palipadan membunuh istrinya Raman dengan tegas menjawab yakin Kalau Palipadan telah melakukan kejahatan tersebut Raman sangat tahu seperti apa Palipadan Namun masalahnya mereka belum menemukan bukti apapun disini Raman yang kesal karena merasa buntu Ia pun langsung menemui Palipadan dan bertanya Dimana Palipadan membuang mayat istrinya Namun karena Palipadan yang terus mengatakan istrinya pergi ke kota Raman yang marah langsung menarik dan menyeret Palipadan keluar rumah Dan menjatuhkannya ke tanah di hadapan warga dan media yang sudah berkumpul di luar Akan tetapi Tiba-tiba istri Palipadan datang ke sana dengan bajai Yang membuat orang-orang disana pun termasuk polisi sangat terkejut Ternyata kecurigaan mereka selama ini salah karena Palipadan tidak pernah membunuh istrinya Hamid pun langsung menginterogasi istri Palipadan Dimana istri Palipadan membenarkan kalau ia pergi ke kota Dan karena terburu-buru ponselnya pun tertinggal Hamid pun meminta maaf atas apa yang terjadi Dan mereka melakukan ini karena ada laporan dari Lila juga warga tentang pertengkaran mereka semalam Dan paginya Lila tidak menemukan Anda di rumah Karena itulah polisi melakukan penyelidikan kepada Palipadan Saat keluar Hamid pun dicecar pertanyaan yang menyudutkan mereka oleh media Lalu Raffi yang tidak terima meminta Raman untuk meminta maaf kepada Palipadan Karena terah menyeret dan mempermalukannya Walaupun tidak terima tetapi Raman terpaksa mendatangi Palipadan untuk meminta maaf Namun sebelum Raman mengucapkan minta maaf Palipadan lebih dulu mengatakan kalau ia tidak butuh permintaan maaf dari siapapun Dan ia hanya meminta agar mereka pergi dengan tenang tanpa membuat kebisingan Kejadian tersebut benar-benar mempermalukan instansi polisi Ditambah media pun membesar-besarkan masalah ini Yang akhirnya berdampak buruk untuk Hamid Dimana surat tugas Hamid ke tempat yang ia ajukan ditolak Dan Hamid akan dimutasi ke tempat lain Mengetahui itu Raman dan Asok pun sangat menyesal Raman mengatakan kalau ia melakukan ini bukan atas dasar balas dendam Walaupun Palipadan pernah mengkhianatinya dalam kasus di peradilan Yang menyebabkan kakak iparnya masuk penjara Tetapi dalam pengalamannya selama 30 tahun sebagai polisi Raman sangat yakin kalau ada seseorang yang terbunuh di rumah tersebut Dan sepertinya apa yang dikatakan Raman memang benar Dimana pada tengah malam terlihat Palipadan keluar dari kamarnya Kemudian masuk ke sebuah kamar rahasia yang pintunya ditutup lemari Lalu tidak lama kemudian Palipadan keluar dari sana dengan tangan yang penuh darah Paginya Raman yang sangat yakin ada seseorang yang terbunuh di rumah Palipadan Ia pun mengatakan pada Asok Kalau memang bukan istri Palipadan yang menjadi korban Pasti seseorang yang memusuhi Palipadan Atau yang dimusuhi Palipadan sendiri Yang dibunuh Palipadan malam itu di rumahnya Dan untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang bermasalah dengan Palipadan Raman bersama Asok lebih dulu mendatangi Thomas Seorang pengacara atau teman baik Palipadan Untuk meminta daftar orang-orang yang pernah dibuat Palipadan masuk penjara Juga orang-orang yang pernah mengajukan keluhan kepada Palipadan Thomas pun memberikan daftar tersebut Dan menyuruh mereka untuk mencarinya sendiri Setelah mempelajari dari daftar yang diberikan Thomas Raman pun menunjukkan daftar sembilan nama Yang berpotensi dibunuh oleh Palipadan atau yang ingin membunuh Palipadan kepada Hamid Setelah melihat nama-nama tersebut Hamid pun memerintahkan untuk melacak keberadaan mereka Pelacakan pun dilakukan Hingga akhirnya dari sembilan nama tersebut Tersisa dua nama yang keberadaannya belum diketahui Yang pertama adalah Saiju Dimana istrinya mengatakan kalau suaminya pergi ke Tamil Nadu Namun dia tidak bisa dihubungi karena ponselnya mati Tetapi biasanya Saiju akan pulang dalam beberapa hari Raman pun meminta istri Saiju untuk menyuruh Saiju datang ke kantor jika sudah kembali Lalu yang kedua adalah Peter keponakan Palipadan Saat bertemu ayah Peter Ia pun memberitahukan tentang perselisihan antara Peter dan Palipadan Dan setelah kejadian malam itu Dimana Peter ditampar oleh Palipadan Peter terlihat sangat kelisah saat pulang Tetapi setelah itu ia kembali keluar Dan hingga kini belum pulang Dan ponselnya pun tidak bisa dihubungi Tetapi hal seperti ini sudah sering dilakukan oleh Peter Setelah itu Raman pun menemui Hamid Dan menunjukkan foto Saiju dan Peter kepadanya Dan kedua orang ini memang memiliki masalah dengan Palipadan Raman pun yakin kalau salah satu dari mereka Adalah korban yang dibunuh Palipadan di rumahnya Malamnya terlihat Sura menyelidap masuk ke dalam rumah Palipadan Menggunakan senter Untuk mencari mayat yang disembunyikan Palipadan Tetapi ia tidak mendapatkan hasil apapun Dan justru melarikan diri dari sana Karena Palipadan yang terbangun dan keluar dari kamar Ternyata yang dilakukan Sura adalah perintah dari Raman Namun mereka tidak mendapatkan hasil apapun Sedangkan Palipadan terlihat pergi memandangi foto seorang pria di rumahnya Yang tidak lain adalah putra dari Palipadan yang sudah meninggal bernama Abby Abby adalah seorang musisi juga komposer musik Dimana Abby selalu bermain musik bersama teman-temannya Abby adalah musisi yang jenius Namun ia memiliki kekurangan dalam fisik Yaitu kakinya yang cacat Tetapi Abby adalah pribadi yang baik Dimana ia mudah bergaul dengan siapapun Hingga suatu hari Seorang produser film tertarik dengan musik yang diciptakan Abby bersama temannya Mahi Hingga mereka pun ditawari kontrak sebagai musik direktor Di sebuah film yang akan dibuat Bahkan Palipadan membuatkan studio musik yang kedap suara untuk putranya Yang terhubung dengan kamar Abby Agar suara bising dari musik tidak menggangunya Walaupun Palipadan terlihat dingin dan cuek di rumah Tetapi ia sangat perhatian kepada putranya Lalu suatu malam Abby dan Mahi Diundang ke pesta ulang tahun sang produser Dimana disana produser pun memperkenalkan Abby Sebagai musik direktornya di film yang baru kepada teman-teman produser Namun naasnya saat mereka pulang dari sana dengan mengendarai motor Tiba-tiba di tengah jalan motor mereka ditabrak oleh sebuah truk dari belakang Yang membuat Abby dan Mahi pun terjatuh dari motor Dan menyebabkan kepala Abby menghentam batu Sedangkan supir truk tersebut langsung melarikan diri dari sana dengan truknya Akan tetapi beberapa kilometer dari lokasi kejadian Truk itu pun dihentikan polisi yang sedang merazia Karena sang supir diketahui mabuk saat berkendara Ia pun disuruh turun dari mobil Melihat supir truk yang terlihat ketakutan Ditambah satu lampu depan mobil pecah dan mati Polisi pun menanyakan kenapa lampu depannya pecah Sang supir yang ketakutan akhirnya memberitahukan tentang ia Yang tidak sengaja menabrak motor dari belakang dan kabur Mereka pun lalu kembali ke lokasi kejadian Dan disana polisi pun menemukan Abby dan Mahi Yang sudah tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit Saat teman-teman Abby datang ke rumah sakit Mereka pun sangat terpukul Saat mengetahui dari Rafi Kalau Abby sudah meninggal Sedangkan Mahi berada di ruangan ICU Begitu juga dengan ibu Abby dan juga ayahnya Yang sangat terpukul dan sedih Dengan kematian putra tunggal mereka Tetapi palipadan Tetap berusaha tegar Hingga ia pun ikut menguburkan putranya Karena putra mereka yang sudah meninggal Palipadan pun memutuskan untuk menutup studio musik milik Abby Dan menutup pintunya dengan lemari Namun suatu hari Palipadan tidak sengaja menemukan ada yang janggal Dengan penyebab kematian Abby di laporan otopsinya Palipadan pun memeriksa dengan bertanya kepada dokter otopsi Dimana di hasil otopsi dokter menyebutkan Penyebab kematian Abby adalah berasal dari pukulan di kepala Setelah itu palipadan mendatangi Mahi Yang sudah keluar dari rumah sakit Mahi pun menceritakan tentang kecelakaan tersebut Dan Mahi memberitahukan Kalau Abby sempat menyadarkannya dari pingsan Tetapi setelah itu ia kembali jatuh pingsan Yang berarti Abby sempat sadar sebelum meninggal Mendengar kesaksian Mahi Membuat palipadan yakin Kalau putranya meninggal karena dibunuh Palipadan pun kini mulai menyelidiki sendiri Pembunuh putranya Dan menjadikan studio Abby sebagai tempat Mengumpulkan bukti dan informasi Setelah mendapat informasi dan detail Supir truk dari polisi Palipadan pun langsung pergi menemui Supir truk tersebut yang bernama Badra Badra mengakui kesalahannya Karena ia sedikit mabuk saat itu Karena itulah ia memilih untuk melarikan diri Dan berharap ada seseorang yang lewat disana Dan membawa mereka ke rumah sakit Palipadan pun bertanya pada pukul berapa kecelakaan tersebut Badra tidak ingat pastinya Tetapi pada pukul 4 pagi Ia dihentikan oleh polisi Setelah mendengarkan keterangan Badra Esok sorenya palipadan mendatangi lokasi kejadian Dan memeriksa di sekitaran lokasi Hingga pada malam hari Ia menemukan ada CCTV jalan yang satu arah dengan TKP Palipadan pun kemudian memeriksa rekaman CCTV tersebut pada malam kejadian Dan terlihat pada pukul 1.50 Motor Mahi dan Abby melintas Kemudian mobil Badra melintas 1 menit setelahnya Lalu 46 menit setelah itu Terlihat sebuah truk juga lewat disana Dan saat gambarnya diperbesar Ternyata supir truk tersebut adalah Saiju Setelah menyelidiki semua itu Palipadan lalu menemui Thomas dan memberitahukan Kalau ia sudah tahu siapa pembunuh putranya Namun ia tidak akan melaporkan ini pada polisi Karena ia akan mengadili sendiri pembunuh tersebut Mendengar itu Thomas pun membiarkannya Kembali ke sekarang Rahman dan polisi di kantor dikejutkan dengan Peter Yang datang ke kantor pada malam hari Setelah kedatangan Peter Polisi pun kini yakin Kalau Saijulah yang pasti menjadi korban Palipadan Dan kini untuk menangkap Palipadan Mereka harus mengkonfirmasi Jika jasad Saiju ada di rumah Palipadan Karena itulah Rahman lalu pergi menemui Lila Yang sudah bekerja kembali di rumah Palipadan Untuk meminta bantuannya Rahman pun memberitahukan Lila Kalau darah yang dilihat di baju Palipadan saat itu Bukanlah darah ayam Melainkan darah Saiju Karena saat ini mereka tidak bisa menyelidiki langsung Ke rumah Palipadan Rahman pun meminta bantuan Lila Untuk mencari detail apa saja Yang berhubungan dengan Saiju di rumah tersebut Walaupun awalnya Lila menolak Tetapi setelah diyakinkan oleh Rahman Lila pun setuju Esoknya Lila diam-diam mulai mencari Karena Lila tahu kalau ada pintu Yang mengarah ke studio di kamar Abby Tetapi karena pintu tersebut ditutup lemari Lila pun curiga dan ingin memeriksanya Tetapi di waktu yang sama Suami Lila menelpon dan memberitahukan Kalau ia melihat Saiju berjalan di pasar Mendengar itu Lila pun terkejut Dan mengurungkan niatnya Sedangkan Saiju ternyata mendatang ke kantor polisi Setelah mengetahui dari istrinya Kalau polisi mencarinya Dan dengan kedatangan Saiju ke kantor Berarti asumsi mereka selama ini salah besar Karena tidak ada satupun daftar yang dibuat Rahman Yang menjadi korban Palipadan Sekaligus itu pun mematahkan kecurigaan mereka selama ini Kalau Palipadan melakukan pembunuhan di rumahnya Namun walaupun begitu Rahman tetap saja percaya dengan intuisinya Sebagai seorang polisi Yang sudah sering menangani kasus pembunuhan Kalau Palipadan memang melakukan pembunuhan di rumahnya pada malam itu Tetapi siapakah korban yang sebenarnya masih menjadi misteri Dan ternyata korban yang sebenarnya adalah Mahi Tetapi Palipadan ternyata masih membiarkannya hidup Ternyata saat itu setelah mengetahui Mahi yang membunuh Abby Palipadan meminta bantuan teman gangsternya Untuk membawakannya jammer perusak sinyal Dan juga sebuah pelacak GPS Ternyata pada malam Palipadan dan istrinya bertengkar Palipadan sendirilah yang mengantarkan istrinya naik bis Dan ternyata mereka memang sudah merencanakan itu Karena setelah dari mengantar istrinya Palipadan yang sudah lebih dulu menaruh GPS di mobil Mahi Dan juga membuat mobilnya agar mogok di jalan Palipadan lalu pergi ke lokasi mobil Mahi Yang sedang mogok di jalan dan menawarkan tumpangan Namun Palipadan mengatakan kalau ia akan pulang terlebih dahulu Untuk meminum obat migrannya Baru kemudian mengantar Mahi ke tujuannya Dan Mahi pun setuju Palipadan lalu membawa Mahi ke rumahnya melalui jalan berbeda Yang tidak terpasang CCTV jalan Saat sampai di rumah Palipadan pun menyuruh Mahi masuk Setelah itu Palipadan tiba-tiba duduk di depan Mahi Dan langsung bertanya mengapa Mahi membunuh putranya Mendengar itu Mahi pun bingung Palipadan mengatakan kalau ia sudah tahu jika Abby meninggal Karena dibunuh dan bukan karena kecelakaan Sebab kecelakaan terjadi sekitar pukul 2.30 pagi Sedangkan waktu kematian Abby sekitar pukul 3 sampai 3.40 pagi Dan penyebab kematiannya adalah pukulan dari batang besi di kepalanya Palipadan pun memberitahukan semua hasil penyelidikannya Hingga mengarah pada Mahi Dan itu diperkuat saat Mahi mengatakan Kalau Abby sempat menyadarkannya Yang berarti Abby tidak tewas saat ditabrak Melainkan setelah Mahi tersadar dari pingsan Mendengar semua itu Mahi pun marah Dan mengunggapkan kekesalannya kepada Abby Karena Abby lah yang selalu dipuji Dengan karya musik yang sama-sama mereka hasilkan Bahkan Mahi lah Yang mengajak Abby bertemu produser film Hingga mereka ditawari kontrak sebagai musik director Tetapi lagi-lagi Abby lah yang dipuji Sedangkan dirinya tidak pernah dianggap dan dinomor 2 kan Padahal ialah yang sangat terobsesi Menjadi seorang musik director Karena itulah Mahi yang kesal Memutuskan untuk menghabisi Abby Dan mengambil posisinya Dan tanpa disangka Kesempatan itu datang dari kecelakaan yang mereka alami Saat itu Abby lebih dulu bangun dari pingsan Kemudian ia membangunkan Mahi yang juga masih hidup Namun saat Abby bercanda mengatakan Kalau ia sangat takut Andaikan Mahi tewas karena kecelakaan tadi Karena yang ia takutkan Adalah ia harus mengurus semua proyek mereka sendiri Mendengar itu membuat kekesalan Mahi semakin bertambah Yang membuat Mahi pun mengambil sebuah batang besi Lalu memukul kepala Abby Yang membuat Abby pun tewas di tempat Kemudian saat melihat polisi datang Mahi langsung membuat batang besi tersebut Lalu berpura-pura pingsan Setelah menceritakan semua itu Mahi pun langsung nendang dada palipadan Hingga palipadan pun terjatuh Mahi mengatakan kalau ia juga kini akan membunuh palipadan Akan tetapi palipadan bukanlah pria tua yang lemah Karena palipadan lah yang akhirnya menghajar Mahi dengan brutal Hingga Mahi tidak mampu lagi melawan Kemudian Mahi pun diikat di ruangan studio milik Abby selama berhari-hari Ternyata pertengkaran palipadan dan istrinya Adalah bagian dari rencana ini Untuk menguatkan asumsi Lila Kalau palipadan membunuh istrinya Saat Lila tidak menemukan istri palipadan di rumah Dan itu juga untuk memancing polisi menggeledah rumahnya Dan karena mereka tidak menemukan apapun di sana Ditambah istrinya yang masih hidup Membuat polisi tidak akan pernah lagi datang ke rumahnya Agar setelah ia membunuh Mahi Polisi tidak akan pernah mencurigainya Karena tidak ada bukti yang mengarah padanya Sebab yang pertama Ia telah menghancurkan jaringan ponsel Mahi dengan jammer Dari saat Mahi masuk ke mobilnya Lalu CCTV jalan juga tidak akan pernah merekam mobilnya Yang membawa Mahi saat ke rumah Karena ia melewati jalan lain Yang tidak terpasang CCTV Kemudian juga tidak ada satupun saksi mata Yang melihat Mahi datang ke rumahnya Pada pukul 12 malam Karena rumah palipadan jauh dari rumah tetangga Dan juga jasad Mahi tidak akan pernah ditemukan Dan Mahi akan dinyatakan menghilang Setelah itu palipadan Lalu mengambil batang besi yang sama Yang digunakan Mahi saat membunuh Abby Yang ia temukan di lokasi kecelakaan Kemudian tanpa ampun palipadan Langsung menghajar kepala Mahi dengan batang besi tersebut berkali-kali Hingga Mahi pun tewas Di akhir film Terlihat seorang pria datang ke kantor polisi Untuk melaporkan adiknya yang menghilang Kepada inspektur baru Karena Hami telah dimutasi Pria tersebut bernama Hari Dan adiknya yang hilang adalah Mahi Sedangkan Lila terlihat terkejut Karena menemukan anjing milik Rafi yang telah kembali Lila yang mengira palipadan yang telah membunuh Dan menguburnya di belakang rumah Ia pun memeriksa tempat tersebut Yang ternyata Saat itu palipadan bukannya mengubur Melainkan menanam sebuah bibit pohon Dan film pun selesai Sepertinya film ini akan ada kelanjutannya Karena masih ada beberapa misteri yang belum terpecahkan Sekian video kali ini Dan nantikan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton